Dilihat pemainnya banyak banget abisnya, ada 7, ada 8, dengan sosok yang sama ya, di dalam lapangan, ada yang ngerasain temen satu tim gue, cuman karena kalau ada juga kan yang gak bisa ngerasain, jadi main kayak berat banget, bahak, kaki, gimana gitu. Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Oke tops, balik lagi sama gue Imam Hayro Roziki, sebelah kiri gue ternyata ada Imam juga, namanya adalah Imam Delapan, Instagram ya, nama asli lengkapnya siapa? Imam Fauzi Ranggawan. Imam Fauzi, oh iya, main kosmo. Gimana emang peluang kosmo di liga futsal yang segera bergulir nih kira-kira ini? Ini cukup optimis ya, dengan squad sekarang yang baru. Ada pemain 2 asing ya. Pemain Iran 2, persiapan panjang, ya optimis lah. Optimis ya, dan serunya liga sekarang itu jagoannya juga nyebar ya. Betul. Kalau tahun lalu kan jagoannya di Black Steel sama Famos doang, bener gak? Nah sekarang nyebar nih, jagoan di lu juga ada 2 pemain asing itu kan yang mendapatkan perhatian. Lebih kompetitif lah. Iya ya, lebih kompetitif ya. Nah, kali ini ma, biasa ma, kita mau ngebahas sesuatu yang horror. Tapi gue ngeliatnya juga udah horror. Oke, jadi konten horror ini sebenernya adalah konten yang ini ma, yang belakangan banyak yang nonton itu sampai 10 menit, sampai 15 menit. Padahal, apa namanya, karena menurut dia ceritanya tuh seru. Nah sekarang tops, kita akan mendengarkan cerita dari Imam 8. Dia punya kisah apa aja. Tapi sebelum itu gue informasikan lu sama lu semua bahwa jangan lupa follow instagramnya Doi, Imam underscore 8. Paham lu. Ya iyalah. Follow mas gua nih berarti. Kan gue baru follow lu. Dulu, dulu instagram gue ke Hekmam. Oh gitu. Manyakan follow. Karena itu emang resiko orang famous bos. Iya apaan. Gitu, Imam underscore 8. Dan jangan lupa subscribe channel topscore TV. Siap, kita akan mulai. Gimana mam? Lu ada cerita apa nih dari dunia sepak bola atau Fussel Quar? Sepak bola lu juga jago kan. Dulu dimulai dari sepak bola kan lu? Iya, dari sepak bola dari SSB. Dari SSB kan? SSB Persigawa Selatan yang kebetulan ga jauh dari sini. Di Cijantung. Cijantung ya. Iya, gimana mam? Silahkan mulai cerita. Banyak ya cerita-cerita yang dibilang percaya ga percaya. Banyak nih. Dari jaman gua U12, SSB sampai U18. Melanjutkan karir keputsal. Dari yang peak dulu lah ya. Iya. Masih jaman-jaman SSB nih. Yang peak. Jadi lu jaman SD udah ketemu yang gitu-gitu ya? Iya ketemu sih engga. Cuman mengalami lah. Mengalami. Mengalami. Jadi ada event nasional nih. Dulu kan belum ada Liga Liga. Gua sebut mereka boleh ga nih? Nggak apa-apa ya sebut aja. Nggak apa-apa ya. Liga Campina. Sebelum Liga Campina tuh ada Liga Milo. Oh iya oke. Liga Milo. Nah di Liga Milo itu mainnya di Simpruk. Se Indonesia. Oke. Kebetulan gua ikut SSB gua. Hmm. Disitu ada lah. Gua ga begitu paham ya. Itu orang tua murid atau salah satu staff manager lah. Jadi setiap sebelum main nih ada kita kayak dikasih beras kecil-kecil gitu lah. Beras? Warnanya putih? Putih. Beras kayak kayak beras biasa. Oke. Cuman gua ga tau itu buat apa gitu. Cuman disuruh simpen aja. Kadang-kadang diselipin dikos kaki. Terus disuruh telan pakai minum air putih biasa. Ya namanya Globo Canak 12 tahun kan. Ikutin aja. Yang penting kan di mainin. Di waktu kecil. Terus. Itu hampir di setiap pertandingan tuh. Jadi kan setiap pekan main tuh. Minggu ketemu minggu. Ada aja ritualnya berbeda. Dari beras besokannya beda. Iya besokannya beda. Tapi ngaruh ga? Tapi menang terus sih memang. Gua juga ga tau tuh percaya-percaya. Menang terus. Gua juara nasional Jakarta. Ya udah. Di wadu lagi kan senasional. Gua peringkat tiga senasional Liga Milo U12. Sebelum ada Liga Campina. Ya memang dulu. Harus gua akuin juga sih materi pemain tim gua lumayan juga buat Jakarta. Oke oke. Cuman ya. Ga tau ya tapi. Sejauh itu lancar-lancar aja ya. Lancar-lancar aja ya. Cuman gua ga tau tuh efeknya buat apa itu. Tapi itu orang tuanya murid. Salah satu yang main. Ada yang main juga. Oh gitu. Jadi dia ya siap-siap preparein seperti itu lah. Oh oke. Ini sleeping sleeping sleeping. Terus lu ga nanya ya. Engga ga berani nanya kan. Pelatihnya juga ga nanya. Engga. Yeah pak. Pokoknya sebelum main disemuti line up tutu tutu. Satu satu nih masukkin ke Kosseki. Beras. Beras. Kecil. Jangan-jangan dia punya toko beras sekali di rumah. Iya kenapa bagiinnya ga seliter. Dua liter kayaknya. Kenapa satu ? Oke siap. Lanjut mom. Cerita lagi. Ituïkan masih kecil? Masih PI kan. Lanjut gue ke. Antar sekolah lah. Antar sekolah okey. jadi nih ada kejuaraan sepak bola nih sekolah gua gua sebutin aja nih ya di Budi Warman 2 oke salah satu sekolah menurut gua yang banyak anak SSB nya oke jadi bisa diadu lah sama sekolah lain sekolah lain sekolah lainnya cuma nama sekolah diklat aja oke ketemu nih di salah satu event pelajar Jakarta Timur iya dengan salah satu sekolah yang ga bisa kita sebutin lah ya iya ga usah lah ya bukan sebutin di salah satu itu percaya ga percaya nih memang kebetulan pemain gua tuh cuma 13 jadi cadangannya 2 cadangannya 2 banyak sih pemain cuma yang bisa main 13 aja nah ini sepak bola nih ya enggak sih sepak bola sepak bola sepak bola di lingkungan pelajar lah oke main nih kita lancar semuanya tiba-tiba di gua lupa perempat final atau sub-final gitu ada 2 orang nih pemain gua dibuat sakit dibuat sakit iya itu ga tau dibuat sakitnya kenapa? sakitnya gimana? iya sepaneng tau ga lu kayak melayang-melayang aja itu kan mungkin ada yang bisa lihat ada yang bisa ngerasain sebelumnya dateng ke lapangan lah sehat-sehat aja aman bercanda-bercanda ketawa-ketawa ketika pemanasan ini pemain gua lumayan pemain kunci nih dua-duanya nih oh iya biasanya yang nger pemain kunci ya? betul jadi dua-duanya tiba-tiba pusing tiba-tiba lemes oke dan dia juga ga tau kenapa sementara kan prepare pertandingannya cukup bagus dari makan kedatangan kita udah prepare bagus semualah tiba-tiba pas pemanasan bilang ke temen-temen aduh gua pusing banget ya nah main tuh kita semifinal tetep main tapi tetep main tapi dia kayak orang ngambang kayak ga ada di lapangan jadi abis terima bola ketabrak jatuh ataupun dia pasing kemana-mana ngasal aja yang penting main disitu gua kalah tuh akhirnya kalah ya? iya yang kalah di semifinal tuh ingat gue sama salah satu sekolah yang ada di Cintan lah masih di Jakarta Timur kan soalnya gua di Jakarta Timur oke 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 abis itu setelah main sehat walafiat lagi sehat walafiat lagi sehat lagi ada yang tau ga itu kenapa diapain gitu-gitu dari pengalaman temen-temen gua ya yang lawan sekolah itu iya ya kayak dikirimin magic-magic gitu lah cuman sih gua karena ga menimpa di gua ya gua cuman ngeliat temen gua iya temen gua kenapa sih aneh banget gitu mungkin banyak juga yang ngerasain kayak gitu mungkin ga soalnya sebenernya sepengetahuan gua nih dari segi yang aneh-ane kayak gini rata-rata dibikinnya dibikin kayak gitu jarang dia nyerang orang pas lagi bikin sakit banget padahal cuman dibikin bingung pas pertandingan hmm banyak tuh oke 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 tapi itu kan skalanya pelajar ya betul maksud gua itu menurut lu menurut lu nih apakah memang itu dikirimin atau memang temen lu yang tiba-tiba kena serangan pusing atau gimana iya ya waktu itu sih sama-sama usia muda ya jadi gua ga ga tau juga tapi itu yang terjadi di lapangan jadi ngerusak semua fokus pemain lah posisinya apa tuh pemain yang lu landang sama satu back kiri nah back kiri ini gua nih yang paling canggih yang menurut gua di SMA gua iya iya dia best-bestnya lah di SMA gua kayak Andre Robertson di Liverpool lah ya Liverpool lah ini paling bagus dia entah kena apa pas mau main mukanya udah pucet udah diem aja lu tau lah orang di jamaah gimana oke 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 aneh lah apa panya sih tuh kita tetep main akhirnya kalah akhirnya tetep masuk peringkat ketiga karena kalah di semifinal itu oh gitu ini beda udah beda lagi ya bukan yang Liga Milo itu lagi bukan udah SMA ya oh antar sekolah itu udah bilang ya iya antar populer itu kan olahraga pelajar wilayah oke oke sejakarta timur itu lawannya tim di Jakarta Timur juga iya jadi jangan disebutin lah ya jadi itu memperebutkan tiket buat ke mewakili Jakarta Timur main this event sejakarta wah berarti keras tuh ya keras keras ya siap 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 lanjut mam ada cerita lagi mam apa mam di dunia Tarka mungkin ya nah ini yang gue tunggu-tunggu di dunia Tarkam karena setau gue Tarkam itu memang agak kenjam dalam ganda kutip tuh maksudnya yang kayak begini-begini dari matchnya juga bisa bikin lu cedera parah bener gak mam betul terus juga yang kekuatan mistis-mistis gini juga juga kenceng kan mam iya betul ceritakan mam ini Tarkam Sepak Bola atau Tarkam Pucal Tarkam Sepak Bola Sepak Bola dulu Pucal belum masih daerah Jawa Barat nih deket-deket aja dulu iya iya banyak ya ceritanya mam nih kebetulan gue pemain junior di tim itu banyak lah waktu itu pemain liga disitu memang liganya waktu itu kan buka belum liga satu ya temen pemain liga lah sama pemain asing oke ada ritual tim itu yang gue bela yang gue ditarkam jadi ketika masuk kita masuk nih keruangan kerumah boss kerumah manager ayo masuk dulu keruangan disitu udah disediain baskong isinya air sama garam baskong isinya air sama garam iya oke buat ini kali kumur kumur biar gak sakit gigi hehehe salah buat itu au gak jadi setiap pemain misalnya kaki terkuat lu kaki kiri atau kaki kanan kanan di basuh iya dari dengkul sampai bawah feeling gue juga banyak yang ngerasain seperti ini karena itu gue juga gue gak temuin gue nemuin ritual ini gak sekali dua kali di beberapa tim ada juga yang pake ini jadi gue ketika ketemu lagi gak kaget cuman gue balik lagi percaya gak percaya cuman kan gak enak dong lu percaya? enggak sih kalo itu gak percaya tetep skill ya nomor satu iya lah kalo misalnya kayak gitu kita lawan Thailand aja begitu hehehe kan gak lawan juara piala dunia mana gitu iya bener dukun-dukun disini-sini tapi siapa tau di di jerman ada dukun di brazil ada dukun siapa tau siapa tau sebenernya sepak bola adalah pertarungan dukun iya dukun milenial sebenern dong oke 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 terus abis dibasu lu ngerasa ada perbedaan gak? kalo gue sih tetep karena kalau pikir gue ya gue menghormati tuan rumah aja kan oke oke udah lah gue lakuin aja kalo main mah standar aja standar gue nya dengan permainan sama kualitas gue lah lah kan waktu itu gue masih junior yang main juga yang senior-senior yang main pemain liga paling kan gue main juga 15 ke 20 menit babak kedua iya 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 jadi mungkin gak ngefek cuman ya karena ada ritual seperti itu dan gue liat pemain-pemain seniornya juga wah bang ini gue gitu juga nih lah ini pemain asing juga begini ya udah lah gue ikut aja lebih jatuhnya sih bukan percaya gak enakan aja ntar disangka gak ngelakuin wah ada gara dia nih kalah nih gak ngelakuin satu orang gitu lagi jadi kambing hitam bener 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 tapi kalo di mana di tarkam-tarkam gitu mah bukannya sering ada ngirim-ngirim ke lawan bang iya lu pernah nemuin gak? kalo gue gak pernah nemuin cuman sering denger jadi kan kita ya sering nonton juga kan tarkam temen main pengen kadang-kadang temen dikirimin timnya biar bingung ataupun sudah sampe target 16 kotak penalti tuh gawangnya dibikin gelap itu sering gitu kayak gitu-gitu itu bukan itu bukan hal yang aneh lah hal rumrah gitu kalo di tarkam seriusan lu? iya bahkan kalo misalnya udah prepare adu penalti nih jadi kan kita udah tau nih skornya bakal seri ada juga yang dibuat dibuat gawangnya tuh kayak ketutupan semua pas tendang menalti itu mah bukannya cerita lama emang juga sampe sekarang juga masih ada yang masih? itu masih oke 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 cuman emang balik lagi ya ke kepercayaan sih kalo emang orangnya kuat iman mah hantem-hantem aja cuman emang ada juga yang yang jadi alasan wah kok lah gawangnya gelap banget itu bilang ayo udah sore gitu kan ya tapi emang ada juga yang seperti itu udah sore iya tapi emang ada yang seperti itu ada ya lu pernah tau gak sih siapa sih sebenernya yang ngirimin itu atau lu pernah ngeliat gak sih sosok yang dipinggir lapangan baca-baca doa gitu-gitu lu pernah biasanya lawan yang udah nunggu kita lawan yang udah nunggu kita ya jadi kalo kita menang ya kita ketemu dia nih jadi dia menghindari kita oooh justru gitu ya iya biasanya bukan yang lawan yang lagi kita lawan ya itu mungkin beda lagi jadi dia dua beset gila berarti semua tim ada tuh ya ada kalo di Tarkam ya berarti kuat-kuatan ya betul ada aja ritualnya di setiap look event mana aja Tarkam pasti ada lah ya gitu-gitu gak mungkin enggak ya sebagai pemain sih gua sih ya ngejamin ya 100% pemain yang lain juga pasti gak enakan yaudah lah ikutin aja karena diajak sama abang ini udah abang ini lupa oke nih gua mau nanya sama lu misalkan ya gua mau bikin top score fc misalkan top score fc lu gua hire mam lu kaptennya gitu kan tapi tolong mam cariin dukun gua pengen ikutan Tarkam lu tau gak alamat dukunnya dimana? gak tau yang lu pernah kenal ada gak? gak tau tapi gua salah satu pemain tuh yang sering manggel ataupun minta tolong itu gua tau tau jadi lu tinggal hubungin pemainnya iyaa bang bang urusin airnya bang oh disebutnya urusin air bang bang urusin anginnya dulu bang oh gitu ya hahaha oke 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 nah tadi kan di Tarkam ada lagi yang lu ceritakan di Tarkam? banyak sih ke Tarkam Butsal lah ke Tarkam Butsal sekarang sama Tarkam Butsal dibuat emosi sesama temen hmm itu sering juga di Liga Pro pernah gak sih? ada gak yang pernah kecium di Liga Pro gitu? banyak sih ya serius di Liga Pro gua pun pernah ngerasain gitu beneran? iya beneran gua mah gua bongkar aja gua mah ngaru hahaha pernah pernah yang lu rasain gak? waktu itu sebelum iya gak usah keseluruhan ya tim gua aja hahaha gua pernah permain lah disana-sana tim dan banyak senior-senior gua juga yang masih yakin dengan hal itu udah nih kita main nih ntar yang dibalsemin kak sepatu lu ya jangan yang lain yang dibalsemin sepatu sepatu aneh gak lu? hehehe sepatunya kenapa mas kan aneh iya gua bilang kan yang keran kan metis bukan sepatu iya bener kadang-kadang juga nanti pas coba kedua telana lu kolornya dibalik ya hahah ini epic ya iya kenapa kolornya kenapa harus kolornya dibalik ya? itu dia padahal kalo pemainnya jago gak pake kolor gimana hahaha mau dibalik gimana dia iya bener ngapain pake kolor kalo jago gak pake tanpa kolor ya? iya kadang-kadang sugesnya kayak gitu yang bikin pertandingan malah rusak diantara kita lagi fokus mengejar ketertinggalan ya ada aja yang bilang wih lawan lu pake tuh gawangnya ada daun pandannya pernah ngeliat loh ada daun pandannya? gua gak pernah cuman ada penonton-penonton gitu kan rame kan bang itu di gawangnya lawannya ada daun pandan dituncepin jadi rata jadi gak bakal tembus lah tapi memang kejadiannya gak tembus-tembus ada aja menutup tiang lah keeper gak ada bisa out keeper gak ada bisa menutup tiang lagi itu memang kejadian cuman ya percaya gak percaya tapi memang gak gol-gol ketika kita ngikutin nih pencingin dulu deh tuh gawangnya ataupun bikin yang ritual tim-tim segala macem tuh baru kebobolan dan menangnya juga gak bisa banyak satu dua satu tiga dua satu kosong gitu ya gak mungkin kan kebobolan dulu kan? oh iya 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 nah dia pun bobolan dia aneh aja boleh tendang kemana juga satu goal itu tapi kalo ritual ngecingin gawang di lapangan futsal lu ngecingin gawang kan di ruangan tubuh pusing ini kan belum ngomongin teknis ya teknis pokoknya adalah yang instant entah supporter gua bawa botol ketiga main lempar aja banyak juga itu bukan yang di tim gua ya gua yakin bukan engga kalo yang Liga Pro itu kan artinya kan sebenernya udah ditayangin di TV udah punya fanbase juga semua segala macem ada tuh yang masih pake kayak gitu ya? engga kalo di Liga Pro sekarang menurut lu ada ga? di tahun ini nih? atau tahun kemarin lah? kalo 2 tahun terakhir ini di tim gua ga ada di tim lu? di tim lain? gua agak-agak buta kalo di tahun ini yaa engga tahun lalu? sama 2 musim ini lah belum keliatan banget nih karena memang pure murni skill dan kemampuan pemain cuman kalo dari 2013 ke bawah lah 2014 ke bawah lah masih banyak tuh masih aneh-aneh deh pokoknya deh ritual-ritualnya sempet ngeliat ada yang ngeliat wajah atau anak-anak kecil lari-larian? ada ga sih? kalo gua pribadi sih engga mungkin kalo pemain-pemain yang dikirimin ya mungkin diliat pemain dia banyak banget abisnya gitu ada 7 ada 8 iya dengan sosok yang sama yaa di dalam lapangan kok gitu? iya itu ada yang ngerasain temen satu tim gua cuman karena kalo ada juga kan yang ga bisa ngerasain jadi main kayak berat banget paha kaki cuman ada yang ngerasain nih dia pemainnya 6 atau 7 orang kalo di lapangan keliatannya gitu ya itu sih balik lagi percaya ga percaya cuman karena temen gua sendiri yang ngomong begitu iya masa lu ga percaya kan? dan posisinya lagi kalah lagi iya 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 tapi pernah ga sih lu sampe nyalahin kok gua kalah emang gara-gara ginian nih? pernah sih bilang ah kita apes amat ya untuk yang lu atau udah ga ada keeper ga gol-gol masa sih dia pake gitu-gituan? pernah pernah itu ga mungkin ga ga mungkin ga ya? artinya itu mempengaruhi permainan kan? itu yang tadi gua bilang jadi ketika kita lagi fokus ngejar ketertinggalan lagi fokus enak main ada bisa kan-bisikan nah ini emang gawangnya ada giniin itu kan anak yang ngerusak fokus juga nah entah itu memang disengaja diciptakan buat makin ngeblanknya tim gua apa memang beneran ada? iya 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 sip 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 kalo ritual-ritual kayak tukang urut gua juga pernah ngerasain sih jadi gua cedera parah nih ini Tarkam nih dari Jakarta gua cedera gua udah bilang bosnya bos saya ganti aja ga bisa main nih kakinya sakit udah bang berangkat aja nanti diurus disini padahal itu naik pesawat aja sakit banget ga bisa ga bisa tapi nih 3 hari mau main nih jadi gua berangkat dulu hari ketiganya baru main besoknya gua diurut gua sebutin dengan kotanya ya jangan jadi salah satulah di Kalimantan lah iya 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 gua bilang sama tukang urutnya pak ini yang saya sakit nih ga bisa ditekuk ngelurusin pun sakit oh yaudah bismillah aja dia cuman urutnya begini anjid colek-colek doang iya dan gua sakitnya kayak orang diincekin parah cuma begini yang lainnya nonton ketawa-ketawa udah mau nangis loh sakitnya itu gua gatau diapain ga cuma digituin doang ini diginiin aja kaki gua yang sakit nih itu rasanya ya lagi main satu jari ngurutnya ga aneh cuman dari penampilannya gua gua masuk ke rumahnya aja ya minyak-minyaknya akar-akarnya gitu ini akar-akarnya minyak-minyaknya serem banget itu dia bang percaya aja bang ya agen gua agen yang bawa bang percaya aja bang insyaallah bisa bang main yaudah bismillah dah bismillah bismillah masuk pas gua masuk ke ruang prakteknya akar-akarnya tuh gede-gede banget tuh minyak-minyaknya gua tanya itu akar apa ini akar minyak ini gua ngardain tanya itu minyak apa cuman dia walesin tep ke dengkul gua tes tes itu sakitnya bener-bener sakit tapi gua bisa main besoknya main normal ngeliuk-ngeliuk enaknya syuting kanan kiri abis main sakit lagi wah ga bisa bergerak lagi jadi gua standby di hotel aja abis gua bilang pak haji sakit lagi pak haji mana nih pak haji pegang lagi ga bisa satu hari satu kali anjas ada jatahnya iya iya nah besoknya res libur main lagi besoknya paginya ngadep dia dulu iya ngadep dia dulu dan sakit lagi? tapi main lagi abis pulang ke jakarta makin parah gua ke bisioterapi baru yang kebenerannya gua cek MRI ngelebar aja MCL nih kalo gitu lu ga usah dielus-elus udah sakit lagi iya 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 oke oke nah tanpa terasa nih udah cukup panjang diskusi kita nah sekarang waktunya kita cerita personal ish minum dulu minum dulu nih kayaknya permasalahannya cukup banyak nih kayaknya nih yang personal kalo kemarin gua sempet ceritakan bahwa gua pernah ekspedisi nyari nyari hantu pas gua SMA terus ketemu dan lain-lain terus juga waktu itu dulu gua pernah gua juga pernah punya pengalaman kayak gitu lah apa kaki-kaki lelus gitu segala macem cuman gua aduin ke guru agama soalnya si Rik gua bilang gitu kan lu ada cerita apa tuh mam personal mam di luar karir ya di luar karir nah ini yang seru nih kalo di luar karir sih ya rata-rata iseng-isengnya remaja lah so-soan ke tempat-tempat gelap so-soan ke tempat-tempat serem so-soan dulu kan jambore juga serem juga ya kan apalagi di tempat-tempat yang bikin-bikin ritual apa lah itu di jambore ya coba-coba kesana ya rata-rata begitulah temen-temen udah kesurupan cuman emang kalo gua ya menghindari gak kayak gitu-gitu walaupun gua ikutan nih di dalam kelompok itu lah cuman gua sifatnya sebagai penonton aja gua gak mau ikut-ikutan karena gua sadar diri ntar yang nyembuhin gua siapa nih kalo gua kenapa-napa karena pun gua kan jiwanya seringnya di luar rumah jadi gua gak mau ngerepotin ya kalo gua kenapa-napa jadi gua lebih sering nonton temen-temen gua yang kenapa-napa hal itu pernah ngeliat makhluk-makhluk gitu gak lu? kalo ngeliat sih gak ya tapi kok kesel kebatannya sih sering gimana coba ceritanya iya kalo gak jauh-jauh lah dari GOR kalo malem atau segala macem mau balik ke toilet pasti ada itu kadang-kadang bulu kudu merinding nih pas mau selesai match kita prepare-in malem nih malem tiba-tiba wah naik sendiri nih terus ada wangi-wangi gak jelas itu biasa gua cepet-cepet tuh ganti aja langsung ganti aja di mobil aja lebih kesitu sih gua jarang melihat langsung tapi gua ngerasain lah kok jadi aneh gini suasananya kok jadi dingin banget itu sih gua lebih sering seperti itu sih tapi kalo ngeliat secara fisik lu belum pernah ya? belum, belum pernah jangan sampe jangan sampe tapi gua sih kalaupun ngeliat ya gua bukan tipikal orang yang lari cuman gua akan menghindari tempat itu lagi ah gua gak mau kesitu lagi lah gitu terus kalo seandainya lu misalkan ya ngeliat gitu ya berarti lu kabur tuh ya? iya pelan-pelan pelan-pelan ngambil sikap sprint nindik-nindik sprint gila larinya cepet banget gila om ya pemain sih ya main bola sama lu buset larinya cepet banget gua ada cerita nih mam waktu gua kecil jadi gua itu dirumah dulu nyokap apa jadi dulu tuh gua masih kecil jadi ceritainnya diceritain sama nyokap jadi dulu waktu gua kecil itu katanya gua tuh disukai oleh banyak maluk halus mam ini nyokap gua yang cerita mungkin karena gua lucu kali ya wuuuuhhh ya kan gua sipit kayak anak lu kan ya waduhhh cantik banget anaknya gua kan dulu sipit-sipitnya sama tuh ya kan anak lu juga sipit kan nah terus singkat cerita dulu itu setiap malem dirumah gua diruangan tengah itu sering banget ada bunyi drp 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 ngajak main lu kayak degup kaki drp 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 terus-terusan tuh mam itu yang denger lu doang atau nyokap gua kan gua masih kecil ini kan gua diceritain sama nyokap gua nyokap gua cerita drp 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 nyokap gua buka pintu diem nyokap gua tutup jangan lagi drp 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 nah terus gua sering nangis malem-malem sering nangis malem-malem abis itu wah ini ngeri deh gua kalo cerita ini inget-inget lagi kan pas sering nangis akhirnya sama nyokap gua diberaniin lah sama nyokap gua itu untuk ngajak ngomong sama makhluk ini drp 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 begitu drp dibuka sama nyokap gua dia begitu ditutup lama-lama nyokap gua kesel udah beberapa lama nyokap gua kesel begitu dibuka kamu siapa sih? begituin sama nyokap begituin sama nyokap saking dia keselnya dia tiba-tiba drp 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 masih bunyi nah ini diajak ngobrol sama nyokap kamu siapa sih? anak saya kasihan anak saya gak ngerti apa-apa dia masih kecil tolong dong kamu menghindar tiba-tiba ada apa ada gerakan-gerakan dari piring-piring gitu-gitu mah si mahluk ini nah terus singkat cerita nyokap gua akhirnya memohon yaudah gini anak saya ini kan masih kecil tolong kamu bisa hindari deh gak usah deket-deket sama saya pintu dong kebuka cerak setonnya terus keluar tapi gak keliatan terus ditutup lagi nah semenjak itu udah gak ada lagi tuh bunyi drp 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 semenjak itu udah gak ada lagi nah akhirnya gua sadar kalo sebenernya apa namanya anak kecil itu rentang banget sama gudan-gudan kayak gitu kan lu juga pasti anak lu juga pasti kan lu berdoa kan supaya gak ada kayak gitu-gituan kan betul nah itu sih kisah 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 dari gua kemarin gua udah cerita juga tuh yang gua ekspedisi juga banyak yang cerita sama kayaknya lu nyari-nyari setan dulu jaman kita tuh pas uka-uka ingat kan dunia lain nah ya kan jaman kita tuh tua ama sih ya yang nonton rata-rata masih kecil itu kak oka kayaknya stasion tv nya udah ganti udah gak ada udah gak ada juga dunia lain juga stasion tv nya masih ada masih ada oke yaudah itu aja diskusi kali ini kalo semua yang merasa eh sorry tapi sebelum itu gua mau narik kesimpulan jadi sebenernya menurut lu mam lu percaya gak dengan kayak gitu mam gua sih gak percaya tapi gua ngerasa ada oke sepakat gua gua gak percaya gua gak percaya bahwa itu bisa mempengaruhi mempengaruhi permainan karena yang paling penting adalah taktik dan skill serta attitude lu di lapangan tapi kalo misalkan ada ya itu ada nah jadi kalo saran gua kalo lu pengen main baca doa dulu aja ya mam betul baca doa dulu sama kalo lu biasa melakukan ritual-ritual sesuai agama lu lakukan iya misalkan ya terserah ya gimana lah ritualnya sesuai pelajaran agama lu gak misalkan iya oke sekian dari gua gua imam dari topscore tv ini imam dari dari cosmo dari cosmo kita doakan semoga cosmo bisa mendapatkan hasil terbaik target target juara ya target juara tahun ini biar main di asia widih luar negeri kan biar gantian lah jangan tim itu mulu iya itu itu mulu ya luar negeri ya gua doain mah pasti gua doain apalagi kan lu tim Jakarta kan betul nah dulu topscore sempet mensponsori cosmo waktu my footsal cosmo betul nah itu aja terimakasih jangan lupa subscribe channel topscore tv assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih